Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mereupload video orang lain atau mengupload kembali video orang lain tanpa kena hak cipta. Karena orang lain susah-susah membuat video, kenapa kita cuma tugasnya mereupload video aja itu. Memang boleh, ya boleh, ada cara-caranya. Langsung saja kita ke TKP. Oke, langsung saja teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara reupload atau mengupload video orang lain tanpa kena hak cipta. Kok gampang sekali mengupload video orang lain, orang lain susah-susah bikin video, kalian cuma reupload. Memang boleh, ya boleh. Bagaimana caranya supaya tidak klaim. Oke, langsung saja pertama-tama kita buka aplikasi YouTube. Kemudian kita cari apa yang mau di-download. Umpamanya pemandangan ya, video pemandangan alam atau apalah gitu. Langkah selanjutnya kita tekan titik tiga yang di atas kanan, lalu pilih filter. Ya, ini yang paling penting ditekan creative command. Durasinya mau dipilih silahkan, mau lebih dari 20 menit silahkan. Mau kurang dari 4 menit, saya memilih kurang dari 4 menit. Langsung saja terapkan. Kemudian yang muncul sesuai dengan yang barusan di-filter yaitu creative command. Nah, contoh seperti ini ya. Ini bagus, sudah ada iklannya ya, baru 5 subscriber. Kita lihat di deskripsi, ini benar-benar boleh digunakan atau bahasa Inggris itu lisensi atribusinya creative command. Langkah selanjutnya kita akan mendownload video ini dengan cara salin link-nya. Kemudian masuk ke Google Chrome. Oke maaf, saya akan mendownload video yang ini ya. Video yang ini ya. Mau mendownload video yang ini. Duras itu lomba video creative phenomena geospare ya. Akan mendownload video itu. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke Google Chrome. Kemudian tulis web.chrome.net. Kemudian kita buka. Oke. Kemudian kita tempel URL. Kemudian lanjutkan di browser ini. Lalu kita download. Oke setelah itu, intinya berhasil didownload ya. Berhasil didownload juara satu lomba creative phenomena. Juara satu lomba creative phenomena. Setelah itu kita upload ini video ke akun YouTube kita. Langsung di-upload ya. Yang paling atas pastinya ya. Kemudian berikutnya. Kemudian berikutnya. Kasih judul jalan-jalan atau apalah. Kemudian video ini tidak buat anak-anak. Oke. Di-upload. Singkatnya kita sudah selesai upload ya. Lalu kita akan melihat. Di sini. Di YouTube Studio. Kita akan cek ya. Benarkah ini. Tidak. Hak cipta ya. Tidak kena copyright. Kita akan lihat di sini. Betul ini. Pembatasannya tidak ada. Coba kita lihat. Videonya sama. Publik. Jalan-jalan di Bali. Nah. Ini berhasil ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.